Di sini kita punya soal tentang sistem persamaan linear, bentuknya adalah soal cerita. Dikatakan ada dua buah bilangan, kita misalkan bilangan pertama adalah A dan bilangan kedua adalah B. Kalau dikatakan jumlah 3 kali bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua, berarti 3 kali A ditambah 3 kali B, berarti 3A ditambah 3B. Hasilnya katanya 7,5, di mana 7,5 ini kita ubah aja jadi pecahan biasa ya. 7 kali 2 tambah 1, hasilnya 15, berarti ini adalah 15 per 2. Jadi langsung aja kita tulis 15 per 2. Kemudian kita punya selisih, kalau selisih kan berarti dikurang ya, berarti 3A dikurang 3B. Katanya selisihnya adalah 22,5, di mana 22,1 per 2 ini kita jadikan pecahan biasa, 22 kali 2 ditambah 1. 22 kali 2, 44, tambah 1 jadinya 45, jadi 45 per 2 ya. Jadi disini ini adalah 45 per 2. Kemudian, untuk mencari nilai bilangannya, kita bisa eliminasi aja langsung, karena apa? Karena 3A udah sama-sama 3A ya, udah sama, langsung aja eliminasi habis, 3A kurang 3A habis. Jadinya, 3B min min 3B, min ketemu min jadi plus. 3B plus 3B hasilnya 6B. Sama dengan 15 per 2 dikurang 45 per 2. Udah sama-sama per 2, langsung aja pembilangnya kita kurang. 15 kurang 45, hasilnya min 30. Jangan lupa penyebutnya per 2. Min 30 dibagi 2, hasilnya min 15. Jadi 6B sama dengan min 15. Untuk mencari B, kita membagi kedua ruas dengan 6. 6B bagi 6 hasilnya B, sama dengan min 15 dibagi 6. Kita bisa sama-sama bagi 3. Min 15 bagi 3 hasilnya min 5. Min 6 bagi, maaf, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi min 5 per 2 adalah nilai B-nya. Untuk mencari nilai A-nya, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusi aja ke persamaan yang pertama. Kita punya 3 dikali A ditambah 3 dikali B, di mana B-nya adalah min 5 per 2. Hasilnya adalah 15 per 2. Jadi 3A ini plus kali min, jadi min ya. 3 kali 5 jadi 15 per 2 sama dengan 15 per 2. Min di sini, min 15 per 2 kita pindah ke kanan jadi plus. Jadinya 3A sama dengan 15 per 2 plus 15 per 2. Karena sama-sama per 2, langsung aja 15 tambah 15 jadinya 30. Jadinya 3A sama dengan 30 per 2, di mana 30 bagi 2 adalah 15. Jadi 3A adalah 15. Untuk mencari A, kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadinya 3A bagi 3 adalah A, sama dengan 15 bagi 3 adalah 5. Di sini kita sudah dapat kedua bilangan tersebut adalah A yaitu 5. Dan bilangan keduanya yaitu B adalah min 5 per 2. Atau jadi pecahan campuran min 2, 1 per 2. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.